Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di HSN channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi Dimana caranya melepas Boss Arm atau boss body di motorbit Ini tanpa pisah Mas bro masih menempel semua Cuman as ini aja yang dicabut Kita perbesar dulu Sudah fokus Alatnya sederhana Cuman lumayan efektif Cukup kita siapkan Alat seperti ini Ini baut 14 Sama bus-besan Bus ini harus sama dengan boss Ini Masjid sama besarnya sama Tadi yang bagian kanan Sudah saya lepas Nah ini pas kan Pas Besarnya sama Tinggal kita pasang begini Sret Masuk Langsung kita masukkan dari sini Habis itu Teman-teman siapkan Bus ini Masuk Kayak trackernya Kayak gini Terus kita pasang disini Pasang Sebagai penahan Mas lo Habis itu Ini bekas Komstir Kepunyaan motor Bit juga Habis itu Yang ini Tetap sama Pasang disini Dan terakhir ini Ini Bekas itu Baut Grenda Mata Grenda Tinggal kita luruskan Apas Anwar dulu Nanti Kita paskan dulu Ya Karena Karena Metodenya Setiap Mekanik Beda-beda Ada yang pakai Metode Ketrok Ada juga Yang pakai Metode Tracker Dan Banyak-banyak Cara yang lain Oke Sekarang Kita Kita Untuk Mengeluarkan Bersini Pegang Bau Sampai 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 Nah, jadi apabila ini keras ya mas bro Baut ini kita putar keras Berarti pemasangan yang dari sisana Sebagai pakunya itu kurang Durus, jadi harus diduskan dulu Ini sudah lulus mas bro, enak Tinggal puter Sudah mentok Draknya mentok, kita buka dulu Dautnya buka dulu mas bro ya Kita tambahkan range Ini karena dragnya Pendek Tidak full drag ya Jadi kita harus tambahkan Ring lagi Disini Jadi nontonnya jangan setengah-setengah Nonton sampai full agar tidak gagal paham Nah, sudah keluar Nih 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 Ntar Kameranya diperkecil dulu Nah, ini kan Sudah ikut keluar Busnya Perhatikan lubangnya di sini Supaya lebih jelas Supaya lebih jelas Sudah berlobang Dan untuk tahap pemasangan Teman-teman harus Pakai template ya Agar lebih licin Oke, bagian sini kita Oleh sistem template dulu Perhatikan nih tempat duduk saya mas bro Ini Duduk di bawah Pakai alas kardus Oke, kita fokuskan ke lubang sini Dan kita pasang ini Bus yang baru Jadi saran saya Kalau nonton konten ya mas bro Jangan setengah-setengah Tonton sampai full Atau juga Apabila sudah Tahu Cuman ada sebagian yang tidak tahu Silahkan skip-skip saja Skip-skip saja Tidak apa-apa Tapi kalau memang tidak Tahu sama sekali Tonton Harus full ya Dan jika belum paham Silahkan teman-teman Tinggalkan komentar Walaupun tidak di video ini Di video Teman-teman yang lain Youtube-youtube yang lain Silahkan Apabila sudah nonton full Tapi belum ngerti Silahkan Tinggalkan komentar Dan terkadang Nonton cuman 2 menit Belum selesai Baru komentar Nanya ini itu Itu kan Bikin bingung mas bro Oke Kita tahap pemasangan ya Masukkan sini Habis itu Kita luruskan Luruskan dulu Luruskan dulu ya Pokoknya luruskan dulu mas bro Kata orang Madura Harus di keleng dulu ya Di keleng dulu Benda minceng Jika sudah lurus ya Tinggal kita masukkan trackernya Dan selanjutnya Teman-teman harus siapkan Ini ya Ring yang ukuran 24 Nih 24 Fungsinya Agar Bus bagian Agar bus bagian Dalam sini Ini tidak Kesentuh mas bro Supaya bisa masuk Gini Tuk 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 Oke Kita lanjut Di tahap pemasangan Dan disini Kita masukkan Bus yang ini Bus yang tadi Untuk menarik Pasang Terus ini Ini fungsinya gini mas bro Supaya Bagian dalam sini Tidak Kesentuh ya Ini kan plong Tuh plong kan Plong Kita masukkan gini Street Bautnya Masukkan Dan rank ini Taruh di sisi sini Sebagai penahan Nih Masukkan Dan juga ini Masukkan Lanjut Bagian mur Perhatikan Cara pasangnya Supaya Tidak gagal Paham Nah Jika sudah Begini Tinggal Kita keraskan Sambil Kita lihat Bagian busnya Apakah Ini terjadi Mincing Ataupun Tidak Terima kasih Tidak Tidak Gagal Terima Tidak Terima Tidak 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 Tut Tidak Tidak Hai ini sudah bautnya udah mentok kita tambahkan ring lagi seperti tadi ya saat buka saya tambahkan reng dulu ini teratnya sudah mentok mas bro kita tambahkan reng ini ya disimakan sini seperti tadi saat kita lepas kita luruskan terlebih dahulu Oke sudah lurus kita pencangkan lagi Oke siap ini sudah masuk semua nah perhatikan ini rengnya satu disini ada satu lagi nah perhatikan ini ini sudah rata mas bro dan untuk pemasangan teman-teman harus buka bagian ini mana ini kita harus buka bagian ini mas gue ya supaya untuk mengatur di sini untuk mengatur di bagian ini tidak kesulitan kita harus lepas baut yang bagian sok belakang Oke kita langsung operasi teguk Bos Aduh kameranya kesinggol kita lepas dulu oke ini sudah terlepas mas bro sekarang kita tinggal atur supaya asnya lurus masuk ke dalam busnya ayo angkat ayo angkat minta tolong angkat berdepan dulu bos angkat belakang nah terlalu banyak bos oke ikut ini ikut sebabnya ikut bos nah masukkan tinggal kita keraskan oke sebelum dikeraskan kita pasang dulu bagian ini mas bro oke sekarang pindah untuk mengeraskan bagian sini ini ini kenal potnya juga enggak dilepas ini murnya ukuran 17 kamu kesana lagi pakai kunci 14 ini 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 ok kita cek bersama-sama keadaan bus yang baru nih mas bro goyang ya ini saya goyang aman oke untuk mengatasi sepeda motor yang busnya rusak dan cara gantinya cara gantinya seperti tadi ya jadi untuk video kali ini semoga ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih